kita berjumpa lagi dalam BDR Matematika yang minggu ke-3 di bulan Agustus pertemuan ke-3 untuk materi program ini ya bagaimana kabarnya anak-anak sehat semuanya halo saya semuanya ya ya nanti akan ibu absen ya sebelum ibu absen coba tolong buka kamera dulu semuanya 10 menit ibu mau lihat kondisi kalian wajah kalian apakah kalian sehat ibu kangen pengen lihat mukanya nih kan dulu lihat mukanya waktu awal-awal belajar tanggal 12 jam yuk dibuka kameranya semuanya 10 menit sambil ibu absen nanti yang dipanggil namanya menjawab saya hadir dan saya sehat ayo calon-calon anak sukses siap belajar nih Muhammad Ridwan Al-Makti sehat Ridwan Alhamdulillah bu Alhamdulillah bersarapan sudah bu Alhamdulillah ya kita menunggu teman-teman yang buka kamera Rifat Bayu Aji sudah bu asen linknya gini terus bu di hp saya absen manual di grup yuk yang lain mana Dinda Parel Fadil Muzakir, Rangga Ferdian, Rafi, Muhammad Faksa, Tiara Uda, Alvan, Adam, Alisa, Nadia, Aziz, Alisha, Dimas halo Dimas buka kameranya nasur sudah buka Akhila, Aulia, Tiara, Tiara Suma Tiara Rizka Naja, Chelsea, Zainab, Izzat, Sharla, Aulia Putri, Salda ini yang izin kamera Alisia yaudah gak apa-apa kemudian Meisha yang tidak bermasalah tolong dibuka kameranya nah kelihatan semua nah tuh udah pernah mandi apa belum ayo kelihatan nah Alvan kelihatan Alvan Adam Nadia Azizah kelihatan Nadia Azizah oke ibu ambil fotonya dulu deh sekalian masih tiduran aja baru saya sakit siapa ini Sakila wah Sakila cepat sembuh ya Sakila sakit purtia kenapa nih Sakila lagi PMS atau apa bener-bener cepat sembuh ya lambung oh minum madu minum madu iya minum madu nah minum madu ya kalau ibu di rumah selalu sedia madu dengan purma kalau lagi sakit perut hajar dengan purma dibukan endorse kemudian madunya dimakan madu itu mengademin perut ademin perut ya kalau ekstrim udah ekstrim perutnya ibu pakai itu Sakila pakai tepung kanji atau sagu ibu kasih air adem bukan air panas nanti jadi elem kalau air panas air adem tapi bukan dingin juga kasih gula merah sedikit gula jawa kemudian duduk-duduk-duduk minum oke kameranya dibuka rifat gimana kau rifat halo kabur dia tampilkan wajahnya yang terbaik wajah siap menyongsong kesuksesan oke ya ibu ambil satu dua tiga halaman satu baru halaman satu satu dua ah rifat balik lagi halaman satu satu dua tiga ya sebentar ibu pas dulu sebagai laporan oke halaman dua sekarang halo halaman dua siap-siap yang ada di halaman dua gak tau nih halaman dua siapa tiga izad tiga dua satu ibu ambil tiga dua satu jangan ditutup dulu biarin aja kan ibu mau panggil namanya absen gak apa-apa sepuluh menit gak ngabisin kota kok tenang aja ya ibu doakan semoga kalian tuh murah rezekinya punya banyak rezeki buat bisa buat kota belajar ya oke gak apa-apa ini yang masih tidur gak apa-apa masih sakit sakit lah gak apa-apa ibu panggil namanya yang ibu panggil menjawab saya hadir dan saya sehat ya Aleta Seiza Revanza saya hadir dan saya sehat bu Aleta kenapa kameranya Alvan Adam hadir bu dan sehat bu iya Alvan sehat kelihatan lagi ini berseri-seri Alisia hadir dan sehat bu semoga cepat teratas ya Anas halo Anas ketua kelas kamu siapa Kenneth iya bu Kenneth lagi vaksin kemarin gak bisa vaksin selain Kenneth wakilnya siapa halo Alisia wakilnya siapa di Tara bu Tara Tiara Rizka Tiara Rizka Tiara Rizka bantu ibu ngecek temannya iya bu masih gak ada ya Anas ya Chelsea Olivia Sonjaya halo Chelsea hadir dan sehat bu mana gambarnya mana kamu wajahmu ibu mau lihat sudah dinyalakan bu ah ini kelihatan Desta Arif Vicaksono halo Desta Arif Desta Arif udah kelihatan di partisipan belum ada ya Tiara ya Dimas Panji Mulyanto iya mas saya hadir dan sehat bu mana wajahnya dimas ibu mau lihat halo eh dimas ganteng yang terima kasih ya terima kasih Dinda Aprilia Setianti Dinda halo Dinda halo bu halo mana wajahmu ah bisa kameranya oh iya wis gak apa-apa yang penting kamu gak ada farel mana wajahmu farel halo farel suaranya farel wajahnya farel woy dimana kamu farel nah ini dia ih farel lucu amat sih kamu sehat ya Fatir Rizal Tira aduh ibu belum bisa hubungin Fatir nih gimana caranya ya apakah ibu harus ke rumahnya aduh Fatir aku cari-cari Fira Marlinda Fira itu kameranya bermasalah tapi hadir Fira mana mic-nya juga udah gak apa-apa Israel Cahyadi Winarto halo Israel belum ada ya Tiara Israel belum kelihatan ya di partisipan ya Izzat halo hadir izat izat wajahnya aduh kenapa kameranya ih ganteng tuh izat sehat ya Fened lagi vaksin Kalisa Devita Sari saya hadir dan sehat Bu oke Kalisa cantik terima kasih Marhani Hani Marhani urusan kekelurahan sudah belum bikin KTP Hani Marhani belum kelihatan nih kemana nih kekelurahan lagi apa ya Maisya Maisya mana Maisya wajahmu nah ini dia iya tapi kok gak muncul ya kesini ibu maunya gede gitu loh Maisya Mona Hayati Nufus nah ini Maisya kelihatan Mona ada gak Tiara Mona gak ada ya Muhammad Fadil Muzaki Fadli nah ini Fadli Mas Li ngomong Fadil dan Sehat Bu iya ganteng sekali terima kasih Jeffrey Muhammad Jeffrey ada Bu mana wajahnya sedang antar mama vaksin enggak kan nah Jeffrey nanti kan hari Kamis vaksin enggak hari Kamis Jeffrey vaksin Bu nanti ketemu ibu jadi kan bisa menyapa Jeffrey halo Jeffrey Muhammad Nasrul Hikam vaksin Bu vaksin Nasrul hei vaksin sehat sehat Bu Alhamdulillah Muhammad Rafi Hafiz mana Rafi Hafiz adakah di partisipan Tiara sepertinya kok ibu gak ngeliat ya Rafi Hafiz Ridwan Al Maki tadi udah ada coba Ridwan Al Maki ibu ibu pengen liat ibu sehat ya baru bangun apa gimana udah sarapan Nadia iya kamu masa ibu belum nadia azias jelitaning ibu belum sarapan loh Ridwan temennya aja ini miya kayu putih nadia azias mana nadia azias nad halo nad gak ada ya nadia ya naja halo naja nah nadia cantik nova alfian syah halo nova belum kelihatan rafi putra faksa halo rafi rafi itu tadi alhamdulillah rafi sehat rangga ferdian halo rangga hadir dan sehat bu mana wajahnya rangga ibu pengen liat rangga rangga ngomong coba rangga sehat bu ah ini dia mana eh hadir dan sehat iya terima kasih rangga Rifat Rifat hadir dan sehat bu iya itu background apa wallpaper rumah kayak background bu iya keren 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 sakila semoga cepat sehat sakila ya iya terima kasih bu iya tapi bisa ngikutin ya sakila ya syalda sehat terima kasih syarla ada sakila ada salda ada syarla bingung nih mana wajahnya syarla eh jangan buru bu atuh ibu mau liat wajah kamu cuman ngomong ngomong syarla biar liatan ke zoom disini syarla saya hadir dan saya sehat bu saya hadir dan sehat bu nah gitu jadi kelihatan syulfi adityani adakah syulfi 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 gak ada ya tegar setia tegar tadi kayaknya ibu liat tegar tegar talita tuh ben talita tuh ben biasanya talita selalu hadir kemana talita talita belum ada ya tiara rizka benia tiara rizka hadir dan sehat ya sehat bu tiara sukma hadir dan sehat bu alhamdulillah terianuari udah kelihatan terianuari sepertinya belum ada terakhir Zainab halo Zainab assalamualaikum sehat alhamdulillah saya hadir dan sehat baik alhamdulillah nih kita sudah absen boleh ditutup kamera gak apa-apa menghemat kuota silahkan boleh nah PS3 kemarin minggu pertama kita sudah belajar dua kali perkembuan ya perkembuan satu dan perkembuan dua perkembuan satu adalah menentukan DHP dari sistem perdedaksamaan linier terus menentukan sistem perdedak liniernya jika DHP-nya diketahui perkembuan ketiga kalian ibu suruh mengerjakan LKPD 1A ayo siapa yang belum mengerjakan pertemuan hari Senin LKPD-nya jangan sampai menumpuk ya kemudian di hari Jumat kalian discuss atau diskusi kelompok ayo siapa yang kemarin diskusi kelompok gak aktif dicatat sama temennya itu dilaporkan saya ibu diskusi ini tidak bisa dihubungin tidak mau diskusi jangan ya karena ada nilai kelompok dan ada nilai individu baik ya IPS3 pada pertemuan kali ini ibu akan memberikan materi baru ya materi baru yaitu membuat model matematika dari permasalahan program linier hari ini kalian ada penugasan individu nanti hari Jumat kalian diskusi kelompok lagi ibu kasih materi diskusinya minggu depan kita belajar optimasi minggu depan di pertemuan yang kelima ya tapi di pertemuan ke enamnya ibu tidak diskusi pertemuan ke enamnya hari Jumat depan itu kuis kuis sifatnya individu menggunakan aplikasi kuisis jadi mohon dipersiapkan nah minggu depannya berarti kita sudah PH karena materi kita sudah selesai nanti masuk materi yang kemarin belum PH ayo siapa disuruh susulan gak susulan susulan nanti siang ya jam 2 sampai jam 3 kalian boleh ikut PH susulan yang kemarin nanti yang remedial akan ibu informasikan juga untuk tes remedial di luar jam bedenya itu ya anak-anak ya semoga bisa dipahami anak-anak kenapa ibu bikin kelompok kenapa ibu bikin kelompok begini loh kelompok itu terdiri dari 4 orang 2 laki-laki 2 perempuan karena kalian 20 dan 20 laki-laki dan perempuannya sama jadi satu kelompok itu ada 2 laki-laki dan 2 perempuan tolong semuanya aktif berpartisipasi ya jangan nanti kamu gak ngapa-ngapain terus nempel aja di kelompoknya dapet nilai enggak tetap yang tidak aktif itu diinformasikan sama anggota yang lain kalau anggota yang lain kalian ikhlas-ikhlas aja dia gak mau ngerjain dia gak mau diskusi terus dia dapet nilai gak apa kalau ibu sih ngapain gitu loh tetap semuanya memiliki kontribusi kontribusi yang sama nah kenapa dibuat kelompok supaya kalian bisa saling berdiskusi dalam kelompok kecil tidak hanya dalam BDR tapi di luar BDR juga kalian bisa diskusi solid dengan 4 kelompok itu dengan 4 orang itu terus bagi teman-teman yang diberikan riskinya lebih bisa hadir Zoom lama sampai 70 menit sampai 60 menit ada informasi yang diterima bisa berbagi dengan temannya di kelompoknya yang kebetulan punya kendala dengan kuota kan kasihan ya kalau misalkan dia sering gak ikut Zoom karena memang kondisinya gak bisa saya gak punya kuota kita mau apain lagi kondisinya seperti itu nah dibantu oleh teman-teman yang bisa hadir di Zoom oh tadi Bu Atun pelajarannya ini ini nih dijelasin sama Bu Atun gini gue paham nih nah gue kasih informasi ke lo ya yang tadi yang hadir kayak gitu gak apa-apa walaupun ibu sudah berikan video-video penjelasan berupa tutorial yang ibu berikan juga di WA kalian materi juga ibu berikan disana tapi kan rasanya beda kalau di Zoom ini kalian kalau ada yang gak ngerti bisa bertanya kalau hanya video kan kamu cuma liatin doa gak bisa hanya nanyanya di kolom chat di Youtube nanti kalau ibu buka baru ibu jawab tapi kalau ini kan langsung gitu ya anak-anak nah saat diskusi kalian kan ibu berikan keleluasaan silahkan boleh memilih mau pakai PC WA mau pakai Google Meet mau pakai Zoom kalau yang punya link Zoom boleh ada juga kemarin kelompok yang diskusinya pakai voice voice WA karena kan ibu diundang karena kalian kemarin waktunya sempit hari Jumat gak bisa mengundang ibu mudah-mudahan hari Jumat besok bisa mengundang ibu nah ibu akan hadir dalam forum diskusi kalian paling lama ibu 5 menit hadirnya karena ibu harus masuk ke 10 kelompok 5 x 10 kan 50 menit jadi ibu hanya 5 menit 1, 2, 3, 4, sampai 5 menit ibu akan menanyakan apakah hadir semua hadir semua oke siapa yang gak hadir kalau ada yang tidak hadir kemudian apa yang kalian belum pahami dari tugas yang ibu berikan kayak gitu ya nak oke di pas 3 sampai sini cukup dipahami penjelasan ibu mengenai kenapa ibu bikin kelompok kalau kalian paham tolong berikan reaksi jempol iya Nadia udah ibu catat kamu hadir mana yang paham mana pasti reaksi jempol yang paham oke jadi mulai sekarang peduli dengan teman satu kelompoknya eh teman satu kelompok kamu juga peduli dengan teman yang lain jangan cocek aja ya jangan mengandalkan satu orang eh dulu aja deh jangan jangan seperti itu gak boleh ya jadi ini bersama-sama IPS 3 bersama-sama semuanya belajarnya rame-rame supaya sukses semuanya jangan sampai ada yang ditinggal jangan sampai kita gak tahu temannya gak punya kuota temannya gak hadir temannya tidur lagi harus tahu ya kemarin ada yang udah mau nyerah tuh aduh gak mau deh ibu kalau pengisai susah dihubungin ibu si ini gak mau ngerjain si ini gak mau lanjutkan usaha kamu sambil kita doakan semoga teman-temannya ini dibukakan pintu hidayahnya dia mau belajar ya ditambah lagi nanti insya Allah rezekinya datang dari Allah tidak terduga dari mana punya kuota buat ikut zoom amin pokoknya kita doakan kita doakan yang baik-baik kita doakan yang baik-baik aja untuk teman-temannya kayak gini yang belum sadar yang belum yang belum punya nyawa untuk belajar kita doakan yang baik-baik semoga dia terbuka hatinya gitu ya oke baik anak-anak kita langsung mulai ibu akan memberikan materi pada hari ini tolong informasikan jika sudah terlihat apakah sudah tampak kalau ibu dikasih report apakah sudah tampak sudah ibu baik terima kasih banyak ibu akan mulai bismillahirrahmanirrahim ini adalah materi program linier yang bagian yang kedua yaitu membuat model matematika dari persoalan program linier testa arif baru masuk nih testa arif baru ibu kasih tanda testa arif dulu ya kemarin minggu yang lalu kita mempelajari materi prasarat untuk kita bisa menyelesaikan soal-soal program linier materi prasarat sekarang kita masuk ke bagian yang kedua membuat model matematika nah disini untuk sebentar ibu minimize dulu ya untuk kd-nya menjelaskan program linier dua variable dan metode penjelesaiannya dengan menggunakan masalah konteksual itu yang kd pengetahuannya kd yang keterampilannya menyelesaikan masalah konteksual yang berkaitan dengan program linier dua variable nah dalam menyelesaikan materi di program linier ini permasalahan dalam program linier kita perlu memperhatikan kaedah dalam program linier yaitu prinsip-prinsip dalam program linier prinsipnya ini ada lima sebelumnya kita harus tahu dulu program linier itu apa sih program linier adalah suatu cara yang bertujuan untuk menentukan himpunan penyelesaian dari suatu sistem perdedaksamaan nah itu caranya ya teknisnya nah permasalahan yang kita selesaikan adalah permasalahan konteksual itu permasalahan yang ada dan kita temui dalam kehidupan sehari-hari katanya begini pada bisnis kuliner atau pedagang seorang pedagang dia mau jual barang A dengan barang B barang A dibelinya dengan modal sekian barang B dibeli dengan modal sekian dia punya modal itu cuma sekian misalkan barang A ini kita jual dengan harga sekian barang B kita jual kita bisa memprediksi memprediksi loh anak-anak berapa kira-kira keuntungan maksimal yang akan diperoleh oleh pedagang ini kalau dia jual barang A berapa barang B kita bisa prediksi jadi tekniknya atau caranya penyelesaiannya ini kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari yang real kita temui siapa tahu nanti kalian mau jadi seorang entrepreneur bagaimana caranya bisa memprediksi keuntungan kamu bisa gunakan program linear sebagai penyelesaiannya nah prinsip-prinsip dalam kita menyelesaikan permasalahan dengan program linear ada lima tadi ibu bilang ya prinsip yang pertama dalam program linear setiap pernyataan yang harus dipenuhi oleh variable-variable seperti X dan Y dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan jadi pernyataannya itu dalam bentuk pertidaksamaan yang kedua prinsip yang kedua dari suatu pertidaksamaan akan dibentuk suatu persamaan yang berkaitan dengan pertidaksamaan tadi ya terus prinsip yang ketiga persamaan yang dibentuk digunakan untuk melukis garis bagi penyelesaian pertidaksamaan kemarin kita sudah belajar ya kan dari pertidaksamaan itu dijadikan persamaan kemudian kita gunakan untuk melukis garis pada sistem pertidaksamaan prinsip yang keempat arsilah daerah yang memenuhi perdidaksamaan kemarin kita juga belajar untuk bentukan DHP diarsir kalau garisnya miring ke kiri di bawah garis lebih kecil di atas garis lebih besar kalau garisnya itu tegak garis X sama dengan A kalau di kanan itu lebih besar di kiri lebih kecil kalau garis Y sama dengan B yang mendatar atau yang horizontal kalau di atas garis daerahnya adalah lebih besar dari dari garis tersebut kalau yang di bawah lebih kecil prinsip yang kelima koordinat-koordinat setiap titik dalam daerah arsiran mewakili suatu sistem perindaksamaan ini adalah kelima prinsip yang harus kita step by stepnya kita lakukan pada penyelesaian masalah di program linear ini mudah-mudahan kalian cukup paham sekarang model matematika yang mau kita pelajarin telah kita ketahui bahwa setiap masalah yang hendak diselesaikan dengan kaedah program linear biasanya mengandung beberapa syarat untuk dipenuhi oleh variable-variable seperti X dan Y oleh karena itu langkah pertama yang dilakukan dalam program linear adalah menerjemahkan syarat-syarat tersebut ke dalam bahasa matematika yang berbentuk sistem perindaksamaan jadi bahasa matematika itu bentuknya sistem perindaksamaan sistem perindaksamaan ini mengungkapkan semua syarat yang harus dipenuhi oleh X dan Y nah sistem perindaksamaan inilah yang disebut sebagai model matematika itu anak-anak dalam menyusun model matematika yang perlu dipahami adalah implikasi dari semua ungkapan yang menyatakan syarat-syarat pada masalah ini ada contoh di tabelnya jadi ada empat contoh ini contoh aja ya anak-anak contoh aja ini adalah ungkapan terus implikasinya apa nih terhadap sistem perindaksamaan misalkan ungkapannya begini nilai Y diantara 2 dan 6 artinya Y lebih besar dari 2 dan kurang dari 6 nah ungkapannya ini nilai Y diantara 2 dan 6 oh kamu mau rubah nih ke dalam untuk bahasa matematika ini kan bahasa matematika namanya oh si Y ini ada diantara 2 sama 6 ini kamu bisa nulisnya begini kurang dari oh berarti si Y ini lebih dari 2 tapi lebih kecil dari 6 jadi kamu nulisnya gimana nulisnya bisa dibentuk bisa dituliskan seperti ini boleh juga seperti ini nah ini adalah bahasa matematikanya sampai yang kedua nih nilai X melebihi 2 tetapi tidak lebih dari 8 ini ungkapannya seperti ini nilai X lebih dari 2 tapi X tidak lebih dari 8 oh berarti kalau ini 8 ini XO berarti kurang dari dong nah nulisnya boleh begini ini diterjemahkan ya ke dalam bahasa matematika ya atau boleh juga nulisnya seperti ini gitu nah ini ungkapan kemudian kita ubah ke dalam bentuk bahasa matematika karena nanti anak-anak untuk soal-soal yang diberikan pada program ini ya dalam kamu menyelesaikan soal-soalnya semua soalnya itu mayoritas berbentuk cerita karena dia bentuknya soal kontekstual soal cerita jadi dari soal cerita itu kalian harus ubah dulu ke dalam bentuk bahasa matematika supaya bisa diselesaikan sekarang yang ketiga nilai Y kurang dari 12 oh si Y ini kurang dari 12 kamu bisa nulisnya kan gitu tetapi tidak kurang dari 5 oh si Y ini tidak kurang dari 5 arti kan lebih besar gitu boleh nulisnya seperti ini atau begini nulisnya ini bahasa matematika boleh sekarang yang 4 nilai X sekurang-kurangnya 10 X sekurang-kurangnya 10 nanti kamu akan familiar dengan kata-kata ini sekurang-kurangnya paling sedikit lebih dari lebih banyak itu akan familiar paling sedikit nah ini anak-anak kalau ada kata-kata nilai X sekurang-kurangnya 10 apa artinya ayo dibuka mic-nya apa artinya dengan kata-kata sekurang-kurangnya 10 halo Tiara Rifat paling kecil 10 paling kecil 10 boleh nggak lebih boleh boleh iya boleh kita diskusi aja anak-anak kamu nggak usah dengerin ibu banget diskusi aja ayo kita ngobrol jadi kalau ada kata-kata nilai X sekurang-kurangnya 10 artinya apa si X itu paling sedikit 10 paling sedikit 10 berarti boleh 11 boleh 12 boleh 13 jadi tandanya ini kita terjemahkan menjadi tanda lebih besar pakai sama dengan karena ada kata-kata sekurang-kurangnya 10 berarti 10 itu masuk dalam hitungan gitu ya coba sampai sini ada pertanyaan atau cukup jelas halo IPS 3 apakah cukup jelas oh bagus kasih jempol Rifat yang lain mana jempolnya nggak mau ngomong kasih jempol aja nggak apa-apa ah Muhammad Ridwan Al-Makti kasih jempol Jainab udah kasih jempol mana lagi yang kasih jempol Iyara kasih jempol oh udah paham mudah-mudahan kamu nggak ngomong tapi tetap di belakang layar dengerin ibu ngomong ya siap ibu lanjut ya biasanya masalah yang melibatkan program ini itu apa sih masalah program ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah yang melukis garis-garis dan menunjukkan daerah penyelesaian dengan sistem arsiran jadi kayak gini kita punya daerah HP DHP nanti kita di dalam ini nih daerah penyelesaian DHP ini adalah ada titik-titik koordinat yang menjadi kimpunan penyelesaian nah baik anak-anak kita masuk aja nih ke contoh persoalan pada slide ini ada tiga contoh soal dan dua soal LKPD jadi ada lima di video yang ibu share di WA Group di Group kalian itu juga sudah ada jadi sudah dibahas nanti kalian bisa perkuat lagi dengan menonton atau melihat memahami memperhatikan tayangan videonya dalam suatu perjalanan kita contoh sofi ya dalam suatu perjalanan sebuah angkutan sebuah angkutan umum paling banyak ada pertemunya ada kata-kata paling banyak paling banyak dapat memuat 48 penumpang tarif untuk seorang pelajar atau mahasiswa 1.500 rupiah dan tarif seorang penumpang umum adalah 3.000 rupiah penghasilan yang diperoleh dalam satu perjalanan tidak lebih dari 90.000 rupiah tidak lebih dari 90.000 rupiah banyaknya penumpang pelajar atau mahasiswa dimisalkan sebagai X nah ini dan penumpang umum sebagai Y sistem pendidik samaan linier yang sesuai dengan masalah tersebut adalah apakah A, B, C, D, atau E nah ini yang disebut anak-anak permasalahannya dalam bentuk konteksual tadi jadi bentuknya soal cerita dari soal-soal ini kalian harus mampu menerjemahkan bahasa-bahasa ini menjadi bahasa matematika tadi dikatakan bahasa matematika itu berbentuk sistem pertindaksamaan jadi harus kalian ubah ke dalam bentuk sistem pertindaksamaan supaya bisa diselesaikan oleh karena itu kita butuh pemisalan yang dimisalkan itu apa untuk menjadi sebuah variable-variable nah disini dikatakan soal banyaknya penumpang pelajar atau mahasiswa dimisalkan sebagai X berarti pelajar itu X dimisalkan sedangkan penumpang umum itu sebagai Y gitu nah sekarang bagaimana cara kita menerjemahkan perhatikan kalimat disini dalam suatu perjalanan sebuah angkutan umum paling banyak dapat membuat 48 penumpang apa artinya ini coba siapa yang mau coba terjemahkan ini nanti kalau dibentuk menjadi kalimat diubah menjadi kalimat matematika jadinya seperti apa silahkan siapa yang mau coba siapa yang mau berpendapat siapa yang mau bicara dibuka mic-nya Rifat boleh Rifat udah buka mic silahkan Rifat jangan takut salah jangan takut ini ya jangan takut ya kalau belajar itu jangan takut ngomong aja ayo Rifat kurang dari sama dengan 48 ya bu ulang kurang dari sama dengan 48 paling banyak 48 berarti tidak mungkin lebih dari 48 yang kurang dari sama dengan 48 itu siapa Rifat penumpangnya bu penumpangnya penumpangnya tadi kan ada dua kan penumpangnya penumpang pelajar dan penumpang umum penumpang pelajar dimisalkan sebagai apa Rifat X penumpang umum sebagai berarti kalau mereka naik berbarengan itu tidak bisa lebih dari 48 gitu kan ya apa artinya naik bareng-bareng berarti kan disini X penumpang pelajar atau mahasiswa kalau ditambah dengan penumpang umum isi angkotannya gak boleh lebih dari 48 gitu ya Rifat iya ibu jadi ini adalah sistem perjaksamaannya anak-anak ini yang pertama ini loh maksudnya dari kalimat dirubah menjadi menjadi ini menjadi bahasa matematika Talita sudah hadir halo Talita tuben terlambat baik baik sekarang yang kedua dari sini anak-anak perhatikan dari sini sampai sini siapa yang mau coba menerjemahkan ungkapan ungkapan ini perjalanan penghasilannya penghasilannya si Pak Sopir tidak lebih dari 90 ribu jadi boleh gak kurang kurang dari 90 ribu boleh misalkan 50 ribu boleh 20 ribu boleh 80 ribu boleh 70 ribu boleh pokoknya tidak lebih dari 90 ribu jadi Pak Sopir ini gak mungkin dapat 100 ribu gak mungkin gitu jadi bagaimana sistem perlidaksamaannya nih pada kalimat ini atau bahasa matematikanya silahkan satu orang ngomong micnya dibuka halo Pak S3 jangan diem aja Pak S3 halo masih bingung anak-anak lihat di sini tarif ini yang 1.500 kan untuk pelajar pelajar itu X kan berarti kita menerjemahkannya begini 1.500 X ditambah ditambah sama tarifnya penumpang umum penumpang umum kan 3.000 3.000 banyak kali banyaknya nanti yang naik nah ini pendapatannya Pak Sopir kata soal gak mungkin lebih dari 90 ribu berarti tandanya begini nah dari sini ini kan 1.500 X ditambah 3.000 Y kurang lebih sama dengan 90 ribu bu tapi di opsi ini gak ada yang 1.500 gimana caranya anak-anak kalau gak ada harus kita apakan perkecil betul atau disederhanakan caranya menyederhanakan adalah semuanya ini kita bagi dengan sebuah angka yang bisa terpenuhi dibagi semuanya jadi dibagi berapa nih Salda 1.500 betul sekali salda 1.500 gak usah pakai 1.500 X dibagi 1.500 jadinya berapa Salda 1 X X iya ditambah 3.000 Y dibagi 1.500 Salda 2 betul sekali tandanya gak berubah 90 ribu bagi 1.500 bagi 1.500 4 ya 90 ribu kamu lihat aja optionnya kan gak ada 45 adanya 60 doang 60 60 aja itu yang praktisnya udah ini 2 bu ketemu dong iya ini X tambah Y kurang dari sama dengan 48 dan X tambah 2 Y kurang dari sama dengan 60 kok optionnya ada 4 ini kan cuma 2 kok ada X ada Y lebih besar dari 0 nah anak-anak lihat yang kita misalkan itu kan tadi penumpang penumpang pelajar atau mahasiswa sebagai X penumpang umum sebagai penumpang itu kan manusia orang gitu ya orang itu gak ada yang nilainya negatif ibu atuh nih nih jumlahnya minus 1 gak ada jadi ada batasan ada batasan yaitu X nya harus lebih besar sama dengan 0 jadi kalau 0 boleh bu boleh berarti kalau 0 itu dia gak naik pelajar itu gak naik di angkutan itu gitu loh gak ada angkutan isinya penumpangnya yang pelajar itu gak ada nah jadi harus diberi batasan X lebih besar sama dengan 0 ya gimana bu ya juga sama kan dia juga manusia orang penumpang umum itu juga manusia nah sehingga setelah kita menerjemahkan nih soal ini ke dalam bentuk bahasa matematika ketemulah 4 sistem perjaksamaan yaitu X tambah Y kurang dari sama dengan 48 X tambah 2 Y kurang dari sama dengan 6 X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 jawabannya yang mana nih anak-anak A, B, C, D atau E A yang A jadi tau ya oh yang A oh yang A bu jawabannya oh iya iya saya sekarang parang kalian harus sering berlatih dengan soal-soal yang objektif seperti ini pilihan ganda karena nanti PH-nya di bab ini ibu akan menyajikannya dalam bentuk pilihan ganda jadi kalau pilihan ganda soalnya gak 5 kalau kemarin Ulayan soalnya 5 kalau pilihan ganda 1 soal 1 menit eh 1 soal 3 menit maaf 1 soal 3 menit ibu toleransi kalau untuk program linear nyarinya agak panjang 1 soal 5 menit jadi kalau ibu nanti ulangan atau PH-nya 60 menit 60 bagi 5 menit kira-kira soalnya berapa 12 begitu ya baik ini cukup jelas untuk contoh yang pertama jelas Bu oke baik Bu saya iji isi kuota Bu soalnya oke gak apa-apa silahkan aja sekarang yang kedua contoh yang kedua mana nih kok gak mau sebentar anak-anak kok gak mau dia tinggal oke nah ini pembahasannya sudah ada di video ada pembahasannya Bu ada di PPT yang ibu share berada untuk PDF ada Bu ada dimana kita kadang-kadang kalau begini gak paham harus dijelaskan ya itulah the power of dijelaskan sekarang contoh kedua satu orang silahkan bantu ibu baca silahkan ayo satu orang siapa Nova Alfiansah mau baca udah buka mic boleh halo Nov seorang ibu rumah tangga ayo siapa nih yang mau baca saya aja Bu silahkan Zainan seorang ibu rumah tangga mempunyai 1,6 kg tepung beras dan 2,4 kg tepung terigu untuk membuat kue jenis A dan jenis B setiap kue A memerlukan 160 gram tepung beras dan 200 gram tepung terigu sedangkan setiap kue B memerlukan 120 gram tepung beras dan 300 gram tepung terigu ia akan membuat lebih dari dua loyang kue A dan sekurang-kurangnya satu loyang kue B dalam berapa carakah dua jenis tepung itu dapat digunakan untuk membuat dua jenis kue lalu tentukanlah jumlah loyang kue terbanyak yang dapat dibuat terima kasih Zainan anak-anak dicontoh soal dua ini lihat kalian perhatikan ya dalam menganalisisnya seorang ibu rumah tangga mempunyai 1,6 kg tepung beras dan 2,4 kg tepung terigu dia mau bikin kue nah kue yang mau bikin semua ukurannya dalam gram bahan-bahan lihat ada perbedaan satuan ukuran di sini persediaannya dalam kilogram dia bikinnya dalam 1 gram nah nanti kalian ketika menerjemahkan ke dalam bahasa matematika yang disebut sebagai model matematika harus merubah satuan kilogram ini ke gram jadi yang besar itu turun ke bawah ke yang kecil sehingga nanti 1,6 kg kalau dikonversi ke gram berapa anak-anak 1 gram itu kan 1 kg itu 1000 gram berarti kalau 1,6 kg kita ngitungnya 1,6 x 1000 jadinya 1600 gram nanti si tepung beras kemudian tepung terigu juga harus dikonversi menjadi gram 2,4 kg berarti 2400 gram itu yang hal pertama yang kalian harus perhatikan hal kedua yang harus kalian perhatikan adalah disini ada kata-kata ia akan membuat si ibu ini akan membuat lebih dari ada kata-kata lebih lebih dari 2 loyang kue A dan sekurang-kurangnya nah ini sekurang-kurang sekurang-kurangnya 1 loyang kue B apa artinya coba ya ngomong kita diskusi aja sifatnya apa artinya ibu akan membuat lebih dari 2 loyang kue A artinya ibu bikin kue A itu berapa loyang paling sedikit 3 betul sekali ibu akan membuat lebih dari 2 loyang kue A artinya paling sedikit ibu akan bikin 3 loyang lagi ibu akan membuat sekurang-kurangnya 1 loyang kue B apa artinya paling sedikitnya buatnya 1 betul sekali jadi paling sedikit itu 1 nah sekarang tinggal kita misalkan yang ini misalkan kan berarti kita kalau menerjemahkan kita misalkan ada bagian-bagian yang kita misalkan sebagai variable kalau tadi kan penumpang pelajar kita misalkan sebagai X variable X penumpang umum kita misalkan sebagai variable Y disini juga ada siapa yang mau kita misalkan tepung beras tepung terigu kue A apa kue B halo yang mau kita misalkan siapa masih bingung ayo siapa yang mau jawab yang kita misalkan apanya tepungnya apa kuenya halo kuenya ya anak-anak ini yang kita misalkan jadi yang kita misalkan itu yang dihasilkan yang dihasilkan oleh suatu proses itu tadi nah tadi yang di misalkan pelajar sama penumpang itu kan menghasilkan menghasilkan pendapatan bagi Pak Supir ini juga sama menghasilkan jadi yang kita misalkan adalah kue A sebagai X dan kue B sebagai Y nah disini ibu akan membuat lebih dari dua loyang kue A akhirnya nanti ini kalimatnya bahasa matematiknya si X lebih dari dua gitu karena kan X itu adalah kue A kemudian ibu akan membuat sekurang-kurangnya satu loyang kue B ini berarti G sekurang-kurangnya satu sekurang-kurangnya satu maaf berarti lebih besar lebih besar sama dengan satu paling sedikit satu lebih besar sama dengan satu gitu ya nah yang ini bagaimana Bu nah untuk membuat yang ini kita terjemahkan ke dalam bahasa matematika kita membutuhkan tabel misalkan kue A adalah X nah ini diulas tadi kue A memerlukan 1160 gram tepung beras dan 200 gram tepung terigu kue B 120 gram tepung beras dan 300 gram tepung terigu ibu mempunyai persediaan 1,6 kilogram tepung beras ini nanti kita konversi menjadi 1600 gram tepung beras dan 2,4 kilogram tepung terigu ini kita konversi menjadi 2400 gram nah kita butuh tabel tabelnya seperti ini anak-anak kue A tadi kita misalkan X kue B untuk bikin kue A kan kita butuh 160 gram tepung beras ini tepung beras ini tepung terigu 2 bahannya nah 160 gram kita masukkan sini kemudian butuh lagi apa tepung terigunya 200 gram masukkan sini gitu kalau membuat kue B butuh 120 gram tepung beras kalau berarti disini masuknya yang ini ditambah 300 gram tepung terigu disini nah ibu kan punya persediaan persediaan masuknya ke sini tepung beras punya persediaan berapa 1600 nih masuk ke sini tepung terigu punya persediaan berapa 2400 gram sini sehingga model matematiknya seperti apa bacanya ke bawah anak-anak bacanya ke bawah jangan ke samping kalau ke samping itu X semuanya Y semuanya salah ke bawah karena sistem periarsamaan dua variable itu ada X ada Y 160 X ditambah 120 Y kurang dari sama dengan 1600 kenapa tandanya kurang dari sama dengan silahkan berpendapat kenapa tandanya kurang dari sama dengan halo kenapa tandanya kurang dari sama dengan karena tepungnya cuma 1600 doang Bu betul sekali karena si Ibu punya tepung cuma 1600 gram tidak mungkin Ibu bikin kue yang bahannya lebih dari yang dia punya makanya disini tandanya kurang dari sama dengan yang dia punya persediaannya berapa 1600 terima kasih Kalisa nah bentuk ini harus kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini ini dibagi berapa dibagi 40 sehingga ketemulah 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 40 nah pertidaksamaan yang kedua ini bacanya ke bawah 200X ditambah 300Y kurang dari sama dengan 2400 sama kenapa kurang dari karena persediaannya cuma 2400 gram tepung teribunya nah ditambah dengan ini X sama dengan 0 Y lebih bisa sama dengan 0 karena QA dan QB itu nilainya positif nah ini adalah model matematikanya sampai sini sekarang kita mau menjawab pertanyaan yang pertama dalam berapa carakah dua jenis tepung tersebut digunakan untuk membuat dua jenis kue untuk menjawab pertanyaan ini kita harus membuat sistem perlindaksamaannya atau DHP nah untuk membuat DHP kalau yang ini X lebih besar X lebih besar dari 2 kita udah tahu garisnya adalah X sama dengan 2 ini Y sama dengan 1 yang ini kita harus tahu garisnya untuk membuatnya kita kemarin sudah belajar kita tentukan dulu dengan titik potong sumbu X dan sumbu Y yang paling gampang sekarang kita lihat ini ini adalah pertidaksamaannya kita ubah menjadi persamaan tandanya diganti jadi sama dengan 4X tambah 3Y sama dengan 40 kalau X nya 0 berapa Y nya Y nya adalah 3Y sama dengan 40 Y nya 40 per 3 kalau X nya yang 0 disini Y nya yang 0 maaf bukan X tadi X udah kalau Y nya yang 0 ini kan 0 berarti X nya itu 4X sama dengan 40 X nya 10 sehingga titik potongnya 0,40 per 3 dan 10,0 ini yang pertama yang kedua ini ini persamaan ini 2X tambah 3Y sama dengan 24 kalau X nya 0 maka Y nya 3Y sama dengan 24 Y nya 8 tapi dari mana 24 bagi 3 titik potongnya 0,8 sekarang kalau X Y nya yang 0 Y nya yang 0 berarti 2X sama dengan 24 X nya 12 jadi potongnya 0,8 dan 12,0 kita gambar 0,40 40 per 3 itu kira-kira 13,33 adanya disini 12 13,33 disini 10,0 disini tarik nah ini adalah yang pertama arsirnya kemana nih anak-anak ke atas garis apa bawah garis bawah ya ini kemudian yang kedua 0,8 dan 12,0 nah ini arsirnya ke bawah juga arsirnya ke bawah juga kemudian X lebih besar dari 2 ini tandanya putus-putus kenapa garisnya karena karena kita ada sama dengan lebih besar arsirnya ke kanan terus yang ini Y lebih besar dari 1 arsirnya ke atas DHP nya ada dimana DHP nya DHP nya ada disini ibu highlight DHP nya ada disini ini nah ini ini DHP nya yang warnanya kuning nah menjawab pertanyaan yang tadi yang A dalam berapa carakah 2 jenis tepung itu digunakan untuk membuat kue nah di dalam DHP ini ada titik-titik koordinatnya anak-anak disini disini ada koordinat koordinatnya begini tuh ada berapa titik koordinat yang terletak dalam DHP itu ada berapa coba dihitung yang item-item itu ada berapa ada berapa ada berapa ada berapa ada berapa ada berapa ada 25 titik berarti ibu ini dapat membuat kue itu dengan 2 jenis sebanyak 25 cara gitu berapa saja 3,1 berarti kuenya 3 kue A nya 3 kue B nya 1 kue A nya 3 kue B nya 2 boleh juga bikin kue A nya 3 kue B nya 3 dan seterusnya jadi untuk menjawab pertanyaannya ini ada berapa cara ada 25 cara siapakah itu yang ada dalam titik-titik ini gitu ya sampai sini cukup paham ya sekarang yang pertanyaannya kedua tentukanlah jumlah loyang terbanyak yang dapat dibuat nah dari analisis yang pertama tadi kan kita punya nih sudah tahu nih bahwa kedua jenis tepung itu dapat digunakan dalam 25 cara nah tinggal kita jumlahkan aja nih kalau ibu bikin 3 kue A 1 kue B berarti jumlah ibu bikin berapa loyang misalkan ini kue A nih ini kue B berarti jumlah kue yang ibu bikin berapa jumlah 4 bu 4 ya 4 ya ini 5 ini 6 ini 7 ini 8 ini 9 ini 5 ini 6 ini 7 ini 8 ini 9 ini 6 7 8 9 7 8 9 10 7 ini 8 9 10 9 10 10 paling banyak jumlahnya berapa yang ibu bikin yang paling banyak 10 gak ada yang lebih banyak kan dari 10 nah berarti ini terjawab pertanyaan berikutnya adalah jumlah loyang terbanyak yang dapat dibuat adalah 10 loyang jadi ibu bisa membuat 6 kue A 4 kue B atau 7 kue A 3 kue B atau 8 kue A 2 kue B atau 9 kue A 1 kue B yang paling banyak pokoknya 10 oke begitu sampai sini ada pertanyaan halo cukup jelas halo cukup jelas yang ibu jelaskan jelas ibu oke siap baik karena waktunya tidak cukup jadi ada 3 soal lagi sebenarnya 1 soal sudah ibu jelaskan kalian nanti bisa dipantangin sebiwanya yang sudah ibu berikan untuk contoh yang ke 3 ya untuk yang LKPD 1 dan 2 silahkan kalian coba supaya menambah keterampilan kalian dalam memahami permasalahan ini gitu ya nanti minggu depan eh bukan minggu depan pertemuan berikutnya hari Jumat kalian discuss dengan kelompok ingat discuss dengan kelompok ada 10 soal masing-masing kelompok mengerjakan sesuai dengan nomor kelompoknya jadi masing-masing kelompok mengerjakan 1 soal nah kalian diskusikan bagaimana penyelesaiannya gitu ya baik karena waktu jual ibu tidak bisa melanjutkan lebih nanti kalian terganjal oleh pelajaran berikutnya ibu tutup kegiatan BDR ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah terima kasih anak-anakku sudah hadir di ruang belajar matematika dengan tepat waktu ibu akhiri bilahi taufikun hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih ibu makasih ibu makasih banyak ya catatannya di luar kapi ya ya ibu maaf ibu mau tanya silahkan yang mau tanya nanti dicatanya boleh sekarang mau tanya boleh apa nanti kan dikerjain ya bu dicoba kerjain itu LKPD nya nanti dipukul nggak bu nggak usah kalau yang di zoom ini nggak usah nggak usah kalau yang dikerjakan dikumpulkan sebagai ganti kalian hadir itu adalah yang tidak hadir itu wajib hukumnya berarti cuma coba-coba latihan aja ya bu boleh kalian coba aja coba bu ini bener nggak sih nanti kamu boleh konsentrasi sama ibu silahkan yang penting catatannya dilengkapi jangan enak ya catatannya kan nanti pakai untuk belajar baik terima kasih oke terima kasih banyak ya terima kasih ibu and meeting ya anak-anak ya selamat belajar